Jadi yang sudah selesai, masih dengan asosiasi pemerintah listrik ini, ini sepuluhnya mau ke arahkan kita? Ya tadi, asosiasi pembuat pemerintah listrik ini, kita perlu menunjukkan kepada pemerintah, agar rencana ke depan di pemerintahan bagi mereka dapat membuat lebih banyak untuk saya, dan juga bisa mendapatkan pendapatan kepada negara dengan cara mereka sudah mempunyai rencana untuk membuka pasar belakang. Jadi sudah ada tadi beberapa pemerintahan dari beberapa negara, yang ternyata mempunyai potensi sangat besar. Nah, sehingga tadi di dalam kesimpulan bapak, kami akan membuat dapat dengan komisi tujuh dan pemerintah listrik ini, rekomendasi kepada pemerintah yang tahu, dengan tujuan supaya industri ini bisa berjalan dengan komponen lokal, itu kemudian bisa bangkit dan pasar global bisa terbuka, dan ini tidak hanya kemudian dari segi industri, tapi dari segi UMKM-nya itu tadi kemudian bisa berjalan dengan baik. Demikian. Tadi ini jadi salah satu persen bagi pengurus yang UMKM di pantai ini, tadi ada koloknya di UMKM? Ya tadi saya doakan kepada Pak Maman, supaya itu bisa mengurus UMKM dengan baik, yang berkaitan dengan motor listrik terutama begitu. Ini perlindungan Pak Maman langsung nih ya, untuk memberi aman atau Bang Maman misalnya, untuk mengurus kemampuan. Bocoran-bocoran. Itu nanti kita lihat dua minggu lagi. Terima kasih. Bang, bang, bang. Oh, ini lupa. Anak, dikitnya. Anak, dikitnya. Bagaimana soal. Kamu, kamera, bang. Bang, kamera, bang. Bang, kamera, bang. Gimana, bang? Kameranya dong, bang. Bang, bang, bang. Bang. Boleh ke kanan sedikit, bang? Bang, bang. Sini, bang. Ini, bang. Ini, bang. Ini, bang. Ini, bang. Begini, alhamdulillah. Ada apresiasi, ada apresiasi secara politik, apresiasi politik yang tinggi, dari pimpinan DPR, yaitu Pak Rasko, Pak Adisi Hadir, dan Pak Tunjungi tadi merespon ya, aspirasi dari teman-teman asosiasi motor listrik, hadir juga tadi kami. Terus memang kalau kami ini statusnya sebagai anggota JPR RI yang mantan Komisi 7, yang kebetulan kita berinteraksi selama 5 tahun kemarin berurusan dengan perusahaan motor listrik dan energi. Ada dua hal yang tadi kita kuat ya, yang sama-sama dengan Pak Sugeng. Yang pertama adalah isu mengenai narasi besar subsidi motor listrik. Tadi ada usulan dari kita bahwa ini harus direview kembali. Jadi redefinisi kembali bahwa ini bukan subsidi, tapi ini sifatnya insentif atau kompensasi. Kenapa? Karena sekemahaman kita pada saat kita masuk pada terminologi subsidi, treatmentnya akan menjadi seperti treatment subsidi-subsidi yang lainnya. Sedangkan ini harus kita pahami, ini berbeda dengan subsidi energi maupun subsidi kepada masyarakat miskin. Tapi ini adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah agar merubah behavior masyarakat yang tadinya terbiasa mengkonsumsi fossil fuel menjadi renewable energy dalam negara listrik. Itu yang pertama tadi ada usulan. Lalu yang kedua terkait bagaimana bisa pemerintah yang baru ke depan membantu, memfasilitasi bahwa pihak-pihak mereka ini sudah banyak menciptakan produsen-produsen listrik lokal yang siap diekspor ke luar negeri. Nah ini sebuah perobosan positif, keberadaan situasi yang ini. Tadi harapan kami, pemerintah ke depan bisa mensupport dengan memberikan kemudahan-kemudahan aturan, perizinan untuk bisa mengekspor. Ini kan produs di dalam negeri terkait motor listrik. Tadi sudah ada beberapa kontrak-kontrak dengan Malaysia, Tambo, saya pikir ini ruang-ruang positif untuk bagi negara kita. Sudah diajak membeli sama Pak Prabowo belum sih soal Menteri LMK? Enggak, itu tadi jadi gini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.